Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sobat enjoy channel kali ini yang akan kita bahas mengenai Bupati Langkat Sumatera Utara yang ditangkap KPK tapi masalahnya teman teman bukan berita hebohnya karena faktor Bupati Langkat ditangkap KPK karena diduga terkait korupsi tetapi yang menariknya teman teman di rumah Bupati Langkat ini ada dua kerangkeng manusia kerangkeng itu seperti penjara teman teman dan inilah yang disorot publik teman teman kenapa di rumah Bupati ini kok ada dua kerangkeng dan setelah disidak ternyata disana ada 27 orang yang ada di dalam kerangkeng itu sehingga publik menilai bahwa ini terjadi perbudakan modern yang terjadi di rumah milik Bupati Langkat tersebut kemudian rumor yang kedua bahwa apa yang dilakukan Bupati Langkat jelas melanggar aturan karena apa tempat seperti penjara atau kerangkeng itu teman teman itu kan kalau kita lihat yang punya itu harusnya dari pihak kejaksaan kemudian kepolisian atau dari pihak menkumham dimana ada banyak penjara-penjara itu bukan dimiliki seperti yang terjadi di Bupati Langkat tetapi dalam perkembangannya teman-teman yang terjadi sebenarnya apa yang dilakukan Bupati Langkat itu membantu warga yang kesulitan terkait anaknya yang terkena atau kecanduan dari narkoba jadi disana itu ada tempat rehabilitasi dan menurut pengakuan dari mantan pecandu narkoba yang pernah di rehabilitasi di rumah dari Bupati Langkat ini memang disana tidak ada namanya perbudakan kalaupun mereka bekerja itu hanya mengisi waktu ruang karena tentu kalau di dalam kerangkeng teruskan jenuh maka perlu untuk menghirup udara segar di luar sana dengan bekerja di perkebunan sawit milik dari Bupati Langkat tersebut nah teman-teman bagaimana ceritanya kita akan baca beritanya teman-teman terkait kerangkeng di rumah Bupati Langkat 27 orang dalam kerangkeng di Langkat pemakaian narkoba dipekerjakan tak dibayar ini berita kita ambil dari kumparan teman-teman Polda Sumut mengevakuasi 27 orang pria di rumah Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin pada Senin 24 Januari evakuasi dilakukan usai ditemukan kerangkeng manusia saat KPK menggeledah rumah terbit dalam kasus swab beberapa hari yang lalu dari penyelidikan awal polisi ditemukan ada 2 kerangkeng menyerupai penjara di sana pengakuan terbit tempat itu dijadikan rehabilitasi narkoba namun karena tempatnya ilegal Polda Sumut mengevakuasi 27 pria yang dikerangkeng di sana hasil pendalaman ada 27 orang yang kita akan evakuasi dari tempat tersebut ke dinas sosial kata Hadi kepada kumparan Senin 24 Januari kata Hadi tempat itu sudah ada sejak 10 tahun yang lalu kemudian 27 pria yang dievakuasi merupakan pasien pecanduan narkoba yang diserahkan oleh keluarganya jadi keluarganya itu memang menyerahkan baik-baik kepada Bupati Langkat agar supaya anak itu sembuh dari kecanduan narkoba dan tentunya harus direhabilitasi seperti yang ada di dalam kerangkengnya milik Bupati Langkat tersebut jadi memang sudah ada kesepakatan antara pihak keluarga dan Bupati Langkat informasi awal dijadikan tempat rehabilitasi untuk orang masyarakat yang kecanduan narkoba atau ada yang menitipkan orang tuanya terkait dengan kenakalan-kenakalan remaja kata Hadi terkait legalitas tempat rehabilitasi itu BNN Langkat sempat berkoordinasi dengan terbit agar dijadikan tempat rehabilitasi resmi namun hingga terbit di OTT hal itu tidak kunjung terjadi 2017 BNN Langkat sempat berkoordinasi di sana kalau memang dijadikan tempat rehabilitasi agar diberikan izin resmi tapi sampai dengan detik kemarin itu tidak ada ucap Hadi selain soal legalitas tempat rehabilitasi polisi juga mendalami dugaan eksploitasi pekerja yang diduga dilakukan terbit segala informasi terus dilakukan pedalaman oleh penyidik polda tutup Hadi nah itu teman-teman keterangan dari pihak polda Sumatera Utara kita baca berikutnya dugaan eksploitasi pekerja kebun kelapa sawit mencuat di rumah bupati langkat terbit rencana perangin angin hal itu terungkap saat KPK yang di backup polisi menggeledah rumah terbit saat OTT swab pekan lalu di halaman rumah terbit ditemukan dua kerangkeng manusia yang sekilas menyerupai penjara yang diuni 27 orang dari penyelidikan terbit menyebut tempat itu digunakan rehabilitasi pengguna narkoba namun kata kapitumas Polda Sumud Kompas Pol Hadi Wahyudi tempat itu tidak memiliki izin dari PNN karenanya Senin 24 Januari Polda Sumud dan PNN mencoba mengevakuasi para pasien ke tempat yang lebih baik tetapi niat itu dihalangi keluarga pasien mereka memilih membawa keluarganya pulang ke rumah masing-masing bukan dihalang-halangi tapi keluarga dari warga pembinaan pasien narkoba tidak mau anaknya dibawa ke tempat rehabilitasi yang memenuhi standar ujar Hadi Hadi pun menyatakan baik Polda Sumud maupun PNN tidak bisa memaksakan kendak keluarga tim dari dit narkoba dan PNN tidak memaksakan itu saat tim ke lokasi keluarga sudah pada membawa pulang kata Hadi kemudian kita baca juga teman-teman pernyataan atau pengakuan dari mantan pencandu narkoba yang pernah direhabilitasi di rumah Bupati Langkat itu jadi keterangan ini membantah semua rumor yang berkembang bahwa tempat itu adalah sebagai tempat perbudakan manusia modern karena pekerja di kelapa sapit tidak dibayar kita akan lihat apa yang disampaikan oleh pihak mantan pencandu narkoba yang ada di rumah Bupati Langkat pengakuan salah satu ex-pasien yang pernah mendekam dalam kerangkeng itu buka suara dia adalah Mukhrifan Afandi warga Gangzati Dusun Pelawi Seberang Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Afandi membantah semua tudingan yang menyebut kerangkeng itu bak tempat budak pekerja sawit milik terbit menurut dia itu ada lokasi buat para pecandu yang ingin sembuh jadi kabar yang mengatakan kalau disana tempat perbudakan manusia modern itu tidak benar saya yang tahu karena saya mantan pasien disana ujar Afandi diceritakan Afandi dia dulu adalah pecandu narkoba jenis sabu pada tahun 2018 dia diantar keluarganya ke rumah terpit untuk menjalani pembinaan jadi saya datang kemari bersama keluarga dengan harapan dapat terbebas dari penyalahgunaan narkotika kata Afandi saat berada di lokasi Afandi mendapatkan pembinaan secara gratis tanpa sedikitpun dibungut biaya disana kami mendapatkan pelakuan yang layak seperti mendapatkan makan 3 kali dalam sehari kami mendapatkan pelatihan mengaji obat-obatan secara gratis bahkan mendapatkan pekerjaan saat menjalani pembinaan terang Afandi semua pasien pecandu narkoba ditempatkan dalam satu sel yang menurutnya masih layak tiap malam sel itu digembok dari luar dan dijaga oleh beberapa orang bekas pasien narkoba yang sudah sembuh jadi bekas pasien yang sudah sembuh ikut membantu teman-teman teman-temannya yang masih kecandu narkoba digembok dari luar kemudian dijaga jadi yang menjaga juga mantan pecandu narkoba teman-teman menurut dia selama menjadi pasien disana 4 tahun memang dia diberikan kerja sebagai pekerja sawit di tempat terbit tapi pekerjaan itu hanyalah sebatas isi waktu ruang sehingga bagi pasien tidak ada masalah jika tidak dibayar asalkan mendapat fasilitas penyembuhan dari ketergantungan narkoba secara gratis kecuali terhadap pasien yang sudah sembuh kata Afandi mereka yang bekerja pasti mendapatkan gaji di tahun 2022 ini dia dinyatakan sembuh dan dapat kembali pulang ke rumah untuk bersatu kembali bersama keluarga dia juga ditawarkan pekerja sebagai pekerja sawit di pabrik milik terbit jadi saya 4 tahun menjalani pembinaan di sana selama menjalani pembinaan itu kami mendapatkan pelakuan yang layak dan baik kata dia saya mendapatkan tawaran kerja di sana usai saya dinyatakan sembuh saya berencana menerima tawaran tersebut usai lepas rindu dengan keluarga saya nanti ujar Afandi nah itu teman-teman pengakuan dari Afandi mantan pecandu narkoba yang direhabilitasi di rumah bupati langkat dan dia sudah sembuh kemudian dia ditawari untuk pekerja di tempatnya atau di perkebunannya milik terbit bupati langkat tersebut jadi disini apa yang disampaikan oleh mantan pecandu narkoba ini saya pikir cukup realistis dan ini akan membuka mata semua orang bahwa apa yang dilakukan terbit sebenarnya itu baik membantu warganya yang sedang kesulitan karena anaknya ini kecanduan narkoba sehingga terbit atau bupati langkat kemudian pihak keluarga pasien ini sudah ada kesepakatan bahwa anaknya dititipkan disana dan itu gratis teman-teman sembuh dari kecanduan narkoba dan kalau nanti sudah sembuh ditawari kerja oleh pihak terbit dan tentunya digaji nah kalau mereka bekerja di tempatnya terbit selama masa 4 tahun itu proses penyembuhan tidak digaji katanya tidak masalah asalkan mereka mendapatkan perawatan gratis kemudian pelatihan mengaji dan sebagainya makan gratis minum gratis disana tidak masalah jadi dalam hal ini tidak ada persoalan antara pihak terbit dengan pihak keluarga korban maupun pihak pasien yang menjadi masalah adalah kenapa tempat itu kok ilegal tidak ada izinnya sehingga publik menilai ini sebagai tempat perbudakan modern nah ini yang menjadi perbincangan di masyarakat namun semua itu sebenarnya bisa terbantahkan oleh salah seorang pasien tadi teman-teman salah seorang pecandu narkoba yang pernah rehabilitasi di rumah terbit tersebut tetapi semua dikembalikan ke publik kepada pemerintah bagaimana baiknya apakah ini salah tidak tetapi yang pasti apa yang dilakukan oleh bupati langkat kalau menurut keterangan dari afandi tadi sangat membantu warga dan warga sangat berharap anaknya sembuh setelah menjalani rehabilitasi di rumah bupati langkat itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut mendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh